Halo guys, kembali lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan membagikan cara untuk merubah tampilan HP kita menjadi iPhone, ya menjadi iOS 14 guys. Mulai dari lock screen, home display, icon pack, widget, 3D touch yang mirip dengan iPhone, hingga ke control center yang bener-bener mirip dengan iOS punya ya. Dan pastinya untuk tombol-tombol yang ada di control center ini bisa berfungsi semua ya. Oh ya, dan cara ini bisa kita terapkan di semua HP Android dan kita tidak membutuhkan root, jadi ini aman ya guys. Dan buat teman-teman jangan lupa ya untuk support terus channel ini dengan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Agar selalu mendapatkan notifikasi kalau channel ini upload video baru. Oke, langsung aja kita masuk ke caranya guys. Langkah pertama yaitu kita download dulu untuk aplikasinya. Kita langsung aja masuk ke Playstore dan langsung aja kita cari untuk aplikasinya. Namanya yaitu Launcher iOS 14. Dan untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi ya agar teman-teman bisa langsung klik aja guys. Di sini kita bisa langsung untuk menginstall aplikasinya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu dulu untuk penginstallan. Setelah penginstallan selesai kita bisa langsung aja masuk ke aplikasinya. Ya, dan di sini kita beri akses dulu. Kita izinkan untuk semuanya. Kemudian kita bisa langsung masuk ke bagian bawah guys. Di sini, Mac Default Launcher. Kita beri akses ya. Kita pilih di OS Launcher-nya. Kemudian kita pilih selalu. Ya, dan di sini untuk homescreen-nya dan juga icon sudah mirip ya dengan iOS punya. Oke, dan sekarang kita akan menambahkan untuk widget-widget yang ada di sini guys. Agar lebih mirip ya dengan iOS punya guys. Caranya yaitu kita tap dan tahan di bagian homescreen. Kemudian kita klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas itu guys. Ya, dan di sini ada pilihan widget-nya. Ya, pertama saya akan menambahkan untuk widget baterai terlebih dahulu. Kemudian saya tambahkan lagi dan di sini saya menambahkan untuk widget picture ya atau gambar nanti. Ya, di sini kita pilih aja gambar yang akan kita gunakan. Dan di sini saya pilih foto saya aja ya. Ini sudah mirip ya dengan iOS 14. Kemudian kita tinggal menambahkan aja untuk aplikasi-aplikasi ke bagian homescreen kita. Ini menyesuaikan dari kesukaan teman-teman aja sih. Kalau kalian nggak suka tampilan yang penuh seperti ini, ya kalian bisa tidak melakukan hal ini guys. Oke, dan HP kita sudah mirip dengan iOS punya ya. Dan untuk lockscreen-nya di sini masih punya Android. Jadi sekarang kita akan merubah untuk tampilan lockscreen agar mirip dengan iOS guys. Pertama kita masuk ke launcher iOS yang telah kita download tadi. Kemudian kita pilih untuk lockscreen di sini. Ya, di sini kita diminta untuk mendownload lagi aplikasi lockscreen iOS-nya guys. Kita download aja di sini. Dan kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Dan setelah proses download selesai, di sini kita langsung aja buka aplikasinya. Dan kita beri izin guys. Ya, di sini kita izinkan dulu untuk aplikasinya. Oke, kita izinkan. Kita kembali lagi. Ya, di sini juga kita izinkan untuk lockscreen-nya. Kita kembali. Oh, ya. Ada yang kelewat. Oke, kita izinkan. Dan di sini kita juga beri izin juga guys. Oke, kita cari untuk lockscreen. Kita beri izin. Dan kita bisa kembali ke aplikasinya. Oke, sekarang kita tes apakah sudah mirip. Oke, sudah mirip. Tapi kendalanya yaitu lockscreen-nya double. Ada lockscreen dari Android. Dan lockscreen dari iOS. Jadi, di sini kita akan menonaktifkan dulu untuk lockscreen yang dari Android-nya. Kita masuk di bagian setting. Oke, di sini kita masuk aja di security. Kemudian lockscreen-nya kita ganti non atau tidak ada. Dan di sini untuk lockscreen-nya akan berubah menjadi iOS aja guys. Atau tidak double lagi ya. Seperti yang pertama tadi. Oke, di sini untuk tampilan mulai dari lockscreen, homescreen, widget, dan juga icon pack. Sudah mirip dengan iOS guys. Dan langkah selanjutnya yaitu untuk control center-nya. Ya, untuk control center kita akan merubah seperti iOS. Kita masuk ke aplikasi iOS lagi. Dan di sini kita pilih untuk control center. Di sini kita diminta untuk men-download satu aplikasi lagi. Yaitu aplikasi control center-nya guys. Kita download aja. Dan kita tunggu hingga selesai. Selesai kita bisa buka aplikasinya. Oke, kita tunggu. Dan di sini kita tinggal beri izin aja ya. Untuk aplikasi control center-nya. Ya, kita izinkan. Oke, dan di sini untuk control center-nya tinggal kita aktifkan aja guys. Oke, dan kita masuk di bagian posisi untuk menyesuaikan dari ukuran dan juga warna dan posisi dari control center-nya. Oke, di bagian size di sini kita bisa mengatur untuk ukurannya. Dan di color di sini kita bisa mengatur untuk warnanya. Ya, di sini saya setel untuk warna putih aja agar bisa transparan seperti itu ya guys. Oke, dan sekarang saya coba. Ya, kita izinkan dulu di sini. Oke, setelah kita izinkan. Kita tinggal coba aja guys. Oke, dan untuk control center-nya di sini sudah mirip dengan iPhone ya. Oke, untuk control center sudah mirip. Namun di sini masih ada yang kurang ya kayaknya. Yaitu di wallpaper-nya. Di sini kita coba ganti dengan menggunakan wallpaper iOS. Punya guys. Agar lebih mirip lagi ya. Oke, langsung aja ya kita cari untuk wallpaper-nya. Oke, dan di sini untuk seluruhnya sudah mirip ya seperti iPhone punya guys. Untuk 3D touch-nya sudah ada. Kemudian untuk control center-nya. Dan di sini untuk control center-nya, untuk warnanya masih beda ya. Dan di sini kita bisa menyesuaikannya. Kita tinggal masuk aja ke aplikasi control center. Oke, dan kita pilih di background. Kemudian kita pilih screen blur behind. Agar warnanya bisa menyesuaikan dengan latar belakangnya. Oke, dan ini sudah perfect sekali ya. Sudah mirip banget. Mulai dari home screen. Kemudian untuk lock screen. Dan di sini untuk control center juga sudah mirip seperti iPhone punya guys. Oke, dan itu cara untuk merubah Android kita menjadi seperti iPhone punya guys. Namun sayangnya di sini untuk bagian setting dan juga status bar ini masih pakai Android kita ya. Masih belum menjadi iPhone guys. Oke, dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini ya. Oke, dan saya Rizky sampai jumpa di video selanjutnya.